Intro Mengapa orang Indonesia mencuri kebudayaan orang Malaysia? Intro Mari kita dengarkan apa dakwaan saudari Jessica Sobian berkenaan topik panas tak berkesudahan ini. Jessica Sobian adalah pelajar di Methodist High School Melaka, dan berasal dari Pekanbaru. Suatu kali saya mendengar Malaysia membuka sentra batik dan mengajarkan orang-orang bagaimana cara membatik di sana, dan berusaha menyatakan bahwa batik itu berasal dari Malaysia. Halo, saya sudah tinggal di Malaysia beberapa tahun dan tidak pernah, tidak pernah sekalipun melihat warga Malaysia memakai batik di jalan. Sementara di Indonesia, batik itu seperti darah bagi tubuh kami, ia tidak terpisahkan dan ia ada di mana-mana. Kami menggunakan batik setiap hari Jumat, semua pelajar, pekerja, karyawan, pegawai negeri, semuanya menggunakan batik pada hari Jumat. Bahkan orang yang tidak bekerja juga suka menggunakan batik pada hari Jumat. Adalah semacam kewajiban untuk memiliki batik sebagai orang Indonesia. Anak saya, dia punya pakaian tidur batik pertamanya sebelum usianya 1 tahun dan diumur 2 tahun. Dia punya 2 gaun batik untuk dipakai ke sekolah. Kamu bisa melihat bertenton foto pegawai negeri di Indonesia dalam pakaian batik. Kami menggunakan batik sebagai pakaian tidur. Kamu dengan mudah membeli batik di Indonesia. Batik ada di mana-mana, mulai dari lapak kecil di jalanan hingga pusat perbelanjaan, butik di mal, toko online dan marketplace, Instagram. Kami punya banyak merek batik, seperti batik semar, batik. Mereka punya toko di mal dan bandara. Apakah kamu pernah melihat toko batik di mal Malaysia? Sama sekali tidak, kami menggunakan batik setiap saat kami mau menghadiri pernikahan, bekerja. Sebab itu sangat normal dan kami bangga menggunakannya. Tak peduli apa etnis suku kamu, asalkan mereka orang Indonesia, setidaknya mereka punya satu batik. Saya belum tahu bagaimana cara mengunduh foto ke KUERE. Saya akan memperbaharui jawaban saya jika saya sudah mempelajarinya. Sementara, cobalah melakukan pencarian di Google untuk batik dan semua gambar yang kamu lihat adalah dari Indonesia bukan Malaysia. Akhir kata, Malaysia mencoba menyatakan batik adalah milik mereka. Siapa mencuri dari siapa? Untuk menjawab dakwaan ini, Rahmadi Simas asal Medan Indonesia telah melontarkan jawaban seperti berikut. Saya pernah di Malaysia 6 tahun dan pindah-pindah mulai dari Kuala Lumpur, Selangor, Seremban, Kuantan, Kelantan, Johor, Trengganu, dan lain-lain. Hampir semua negara bagian di Semenanjung, Malaysia Barat, bahkan sampai ke Thailand Selatan tepatnya, Sungai Golok. Dan soal itu saya tidak bisa berkata apa-apa atau menyalahkan orang Malaysia. Saya orang Jawa yang tinggal di Medan, Sumut. Karena istri orang Sumut, saya menganalogikan begini, jika seandainya orang Sumatera Utara mengklaim bahwa reok dan kuda kepang atau jaranan atau jatilan adalah kesenian dari Medan. Ya sebenarnya itu hak mereka karena di sini pertunjukan kesenian tersebut sangat familiar hampir setiap hari kalau ada hajatan biasanya ada tanggapan reok ataupun kuda kepang atau kuda lumping. Karena di Sumatera Utara ini, mayoritas penduduknya adalah etnis Jawa 33,40% yang turun-temurun dari dulu sebelum kemerdekaan hingga sekarang sudah 4-5 generasi yang 66,6% dibagi 9 etnis. Di Malaysia juga demikian orang Jawa sudah 4-6 generasi. Jadi mereka yang mengklaim kesenian-kesenian dari Indonesia itu juga hak mereka karena mereka berasal dari Nusantara sejak zaman penjajahan bahkan sejak Majapahit dengan kisah Retno Jumila atau Putri Gunung Ledang. Penduduk Malaysia juga beragam yang sebut Melayu di sana adalah etnis Jawa, Bugis, Aceh, Melayu itu sendiri, dan lain-lain. Pokoknya yang masuk rumpun Melayu, yang selain China dan India, kalau penduduk yang sebenarnya adalah yang mereka sebut dengan sebutan orang asli tinggalnya banyak yang masih di hutan dan gua-gua orangnya berkulit hitam dan berambut ikal. Maka sebelum komen yang macam-macam adalah lebih baik diselidiki dulu kenapa ada orang mengklaim kesenian-kesenian dan budaya kita, jadi sudahlah kita tak perlu risau dengan hal itu yang mengklaim kesenian-kesenian dari Jawa itu adalah orang Jawa juga meskipun tinggal di Malaysia, di Sumatera Utara, atau Riau. Soal mereka mendaftarkan sebagai kesenian asli apa masalahnya karena memang kuda kepang itu memang kesenian nenek moyang mereka yang notabene dari Jawa dulu. Justru pejabat negara atau pegawai kerajaan kalau bahasa Malaysia, di kedua belah pihak maupun rakyat tak risau tentang itu, yang mempermasalahkan hanya segelintir orang yang mempolitisir isu-isu seperti itu untuk kepentingan politik atau menghasut rakyat dan lain-lain. Justru orang Jawa asli malah bangga kesenian tradisional itu sampai ke negara-negara lain. Sama halnya UKA dan USA, benua Amerika mulai tahun 1500-an dimasuki orang-orang dari Eropa, maka tak heran kalau di Amerika Serikat banyak budaya maupun tradisi yang sama dengan di UKA pada khususnya atau Eropa pada umumnya karena memang Amerika modern itu penduduknya majority adalah pendatang dari Eropa. Tapi mereka tidak mempermasalahkan itu semua. Sebelum itu, jutaan terima kasih saya ucapkan kerana sudi subscribe channel saya. Syukran Jazilan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!